Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Sama Mr. Akang Di komedi lucu Jangan lupa Like, komen, subscribe Kalau sekiranya menarik Di share dong videonya Gratis ini Ya, gak usah bayar Kali ini Akang akan membuka Sebuah tabir yang menurut Kita sebagai akal Manusiawi kurang logika Apa itu Jadi masalah Percintaan lah Kurang lebih seperti itu Jadi Kalau Ada sebuah kejadian Seorang perawan Mencintai kakek-kakek Nah kira-kira gimana tuh Menurut akal manusiawi Kita kan gak logika Ya Tetapi Kalau itu sudah Takdir No problem Bisa saja Itu terjadi Ya kan Tidak sedikit kok Ya Anak-anak Gadis Beliak Bermertek Demen sama kakek-kakek Ada juga Ya Tetapi Kebanyakan Kebanyakan nih Anak-anak gadis sekarang Gak suka Pada Kakek-kakek Padahal Ada tabir Di balik itu semua Yang aslinya Anak-anak gadis Sebenarnya Malah lebih Memilih kakek-kakek Daripada Bujangan Ya Ada tabir disitu Bukan yang gak mau Para gadis sama kakek-kakek Bukan yang gak mau Sebenarnya Malah pengen banget Tetapi Kenapa Jadi para gadis ini Tidak mau sama kakek-kakek Karena dulu Pernah ada Berita Dari sebuah Kejadian Nah Jadi beritanya begini Ini Kejadiannya Ada seorang gadis Menikah Dengan kakek-kakek Nah Setelah menikah Dua hari kemudian Ada kabar Mencuat Nah Bahwa si gadis itu Meninggal di niat Kan kaget tuh semuanya Ya Telah Diberitakan Penganten baru Perempuan Gadis belia Meninggal dunia Karena Menikah Dengan kakek-kakek Penyebab Meninggalnya Adalah Dikarenakan Dia Terkena Tusukan Kris Tumpul Dan berkara Aduh Ada Ada Jadi beritanya Begitu Makanya para gadis Tidak mau Sama kakek-kakek Padahal Mak Asli Lebih kenceng Kakek-kakek Daripada Bujangan Karena bujangan Melehoi-melehoi Sebaliknya pun Begitu Ya kan Ada Bujangan Yang Ketemu Sama nenek-nenek Ada enggak Banyak Ada Ya secara logika Tidak Tidak Masuk akal Tetapi Kalau memang sudah takdir No problem Ya kan Banyak kok Bujangan Yang ketemu Nenek-nenek Itu artinya Padahalnya Ma Lebih Banyak Bujangan-bujangan Demen sama nenek-nenek Sebenernya Ya kan Tetapi Karena lagi-lagi Ada berita yang mencuat Dulunya Kenapa Sama dulu Ada berita mencuat Ketika ada Anak Buda Bujangan nih Menikah Sama nenek-nenek Ya kan Nah Setelah Dua hari Menikah Dikabarkanlah Pengantin Baru laki-laki ini Meninggal dunia Kaget kan Semuanya Pengirsa Telah Meninggal dunia Pengantin Baru Dua hari Laki-lakinya Meninggal dunia Karena menikah Dengan seorang Nenek-nenek Yang sudah lanjut Usia Setelah Diperiksa Penyebab Meninggalnya Adalah Karena dia Terlalu Banyak Menghisap Susu Basi Nah Menghisap Baikin Nah Begitulah Kisah Yang dapat Akang Sampaikan Tapi Jangan Jangan dipercaya Yang harus Kita yakini Adalah Mau kakek-kakek Ketemu Gadis Mau Bu Jangan Ketemu Nenek-nenek Kalau emang Jodoh Ya Pasti ketemu Sampai jumpa lagi Sama Mr. Akang Peace Buat kakek-kakek Dan nenek-nenek Yakut Para gadis Bu Jangan Jangan Merengut Dong Subscribe Subscribe Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi